selamat pagi anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus sebelum kita mulai renungan pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu Tuhan Yesus yang Maha Kasih, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini sehingga kami dapat bangun dan juga melanjutkan aktivitas kami untuk selanjutnya Ya Bapak, berkatilah kami, kami akan mendengarkan renungan berkatilah agar renungan yang akan kami dapatkan ini bisa kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari Ya Bapak, semua ini kami serahkan ke dalam pangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, amin Anak-anak, untuk tema renungan pada hari ini Aku dan masa dekat, aku dan masa depan Tulisannya aku plus masa depan sama dengan Anda tanya Ayat yang diambil dari Efesus 2 ayat ke 10 Bunyinya demikian Karena kita ini buatan Allah Diciptakan dalam Kristus Yesus Untuk melakukan pekerjaan baik Yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau supaya kita hidup di dalamnya Anak-anak, memang tidak mudah memilah dan memilih sesuatu yang berkaitan dengan masa depan Apalagi ketika kita ingin mempertemukan kemauan kita dengan kehendak orang tua Misalnya saja, saat kita memilih jurusan kuliah Saat kita galau dengan berbagai pilihan jurusan Orang-orang terdekat bisa saja tidak pekah dan memaksakan kehendak mereka Nah, ini sama yang seperti saya alami Jadi dulu itu saya memutuskan untuk masuk ke dunia seni Memilih jurusan seni Nah, kalau orang tua sangat mendukung ya Saya tidak sangat mendukung Tapi, saya seperti ditanting Ditanting dalam hal baik ya Maksudnya, dijanjeni Dengan bersungguh-sungguh Apakah pilihan kita itu bisa atau tidak kita bertanggung jawabkan? Nah, itu yang ditanyakan oleh orang tua Sedangkan teman-teman yang lain, teman-teman saya Itu sedikit menyaksikan Apakah bisa saya hidup di dunia seni Tidak jarang apa yang menjadi bakat dan minat kita Dinilai tidak berpotensi Untuk menjadi sumber penghasilan di masa depan Nah, contohnya ya Bu Seruni lagi Dunia seni itu Serasa tidak menjanjikan dalam hal penghasilan Tapi, kenapa saya dikenalkan dan juga didekatkan Dengan seni itu tersendiri Dan saya percaya saja Pasti Tuhan memiliki rencana lain Mengapa saya dekat dengan dunia seni Yang notabene dalam hal masa depan itu tidak menjanjikan Nah, untuk memilih itu Tentunya membuat kita merasa terhisap dalam lumpur kegalauan Dan sulit untuk menemukan jalan keluar Dalam kisah para rasul 26 ayat 1-23 Itu mengisahkan tentang kesaksian Paulus Di hadapan Angripa Paulus bersaksi tentang bagaimana perjumpaannya dengan Yesus Kristus Perjumpaan itu menolong Paulus Untuk dapat melihat dirinya dengan lebih jernih Bahwa ia bukanlah pembenci Kristus Kita diciptakan untuk suatu karya yang baik Yang telah Allah persiapkan bagi kita Mungkin, mungkin bukan hal yang mudah Menemukan karya baik apa yang Tuhan maksudkan untuk kita lakukan Namun, kita tahu bahwa Tuhan tidak menciptakan kita tanpa tujuan Tanpa arah, tanpa visi Paulus menemukan rancangan Tuhan Baginya melalui proses yang tidak mudah Jadi prosesnya itu tidak mudah Tuhan memanggil banyak orang melalui dirinya Yang semula membenci Kristus Semua itu dilalui dalam proses kehidupan yang panjang Dan Paulus berhasil melalunya Nah, ini seperti yang juga Ibu serunya alami Ketika mau masuk ke jurusan pedalangan Apakah bisa orang wanita untuk menjadi dalang? Padahal itu sangat sulit Laki-laki pun sulit apalagi seorang wanita Nah, dan itu prosesnya juga sangat panjang Rintangannya juga sangat banyak Tapi, sampai saat ini Tidak saya bisa berkarya sejajar dengan teman-teman saya yang laki-laki Sebagai seorang dalang Dan saya yakin Pasti Tuhan memiliki Rencana dan tujuan tersendiri Mengapa saya Diarahkan untuk menjadi seorang dalang Nah, semoga ini bisa menjadi Bisa menjadi Kalau inspirasi enggak sih ya Ya lebih ke Contohlah sharing pengalaman dari saya Semoga adik-adik bisa termotivasi Nah, anak-anak Makanya Kita harus Jangan terus bergaloria Dan mulai melihat Bahwa ada banyak potensi yang kita miliki Ada berbagai hasrat Kemauan yang ada dalam diri kita Yang dapat dikembangkan sehingga menjadi bermakna Nah, kalau mau memilih potensi atau memilih tujuan Intinya kita juga harus bertanggung jawab Jadinya harus tetap setia pada pilihan kita Apapun resikonya Mari kita melihat Bagaimana Tuhan Perlahan-lahan mengarahkan Dan membentuk kita Di dalam kehidupan Untuk berkarya di tengah dunia Demikian renungan diri Nah, anak-anakku Sebelum kita akhiri Marilah kita Memohon kepada Tuhan Tuhan Yesus Terima kasih atas Renunganmu pada hari ini Yang sangat menginspirasi bagi kami Ya Tuhan Berkatilah kami agar mampu Mengenali potensi diri kami Untuk menjadi apa masa depan nanti Bapak Berkatilah kami Agar kami Selalu setia Dalam pilihan-pilihan yang telah kami tanamkan Ya Bapak Berkatilah kami agar selalu bertanggung jawab Untuk Untuk Mencari bekal Demi Meraih Kesuksesan di masa depan nanti Ya Bapak Seluruh kehidupan kami Seluruh aktivitas kami selanjutnya Kami serahkan hanya ke dalam tanganmu Dalam nama Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Terima kasih Anak-anak Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!